Meningankan beban warga kurang mampu dalam pemenuhan gas oksigen. Inilah yang coba dilakukan oleh Pratista Haryanto, warga Malang, sejak awal pandemi tahun lalu. Dengan perusahaan pengisian gas oksigen miliknya, Pratista membantu warga kurang mampu untuk mendapatkan gas oksigen secara gratis. Pratista menjelaskan perusahaan dengan oksigen miliknya sebenarnya hanya melayani untuk kebutuhan rumah sakit dan industri. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan meningkatnya permintaan gas oksigen, warga pun mulai datang ke tempatnya. Di kawasan Karang Pelosok, Kabupaten Malang, untuk mengisi ulang tabung oksigen. Kepada warga kurang mampu, ia memberikan gas oksigen berukuran 1 meter kubik secara cuma-cuma. Daud Setiaanto, salah satu warga yang mengisi tabung gas oksigen, merasa sangat terbantu. Karena untuk saat ini mendapatkan gas oksigen cukup sulit. Kalau di sini dapatnya di gratiskan atau tetap sulit? Gratis. Biasanya cari di mana? Biasanya kalau nggak di sini, ya di sini. Biasanya dapat harga berapa? Kalau di sini Rp50.000. Mas, ini untuk siapa? Untuk kakak saya. Mas, emang agar. Di mana? Sekarang untuk pengisian gas sendiri seperti apa, Mas? Ya, itu Mas. Kalau nggak ada di sini, ya. Kayak kesulitan gitu kalau mencari oksigen. Kalau sekarang, misalnya sekarang. Sementara itu, peratista menyadari dalam kondisi seperti saat ini, kebutuhan gas oksigen bagi sebagian warga sangat penting. Selain kepada warga, peratista juga memberikan gas oksigen gratis untuk yayasan. Selain warga sekitar, warga dari Malang Selatan hingga Ngantang Kabupaten Malang juga banyak mendapatkan oksigen gratis di tempat ini. Saya di sini menggratiskan untuk warga yang tidak mampu, yang mengalami kesulitan, oksigen kami berikan secara gratis. Secara gratis seperti apa, Mas? Tidak, tidak terlalu sulit sih. Bisa menunjukkan KTP dan memang benar-benar jujur untuk kakak terbatasan yang kami akan bantu. Dalam satu hari, stasiun pengisian gas oksigen ini bisa mengisi puluhan tabung gas berukuran 1 meter kubik milik warga kurang mampu. Peratista mengakui bahwa akhir-akhir ini terjadi lonjakan kebutuhan oksigen di tempatnya sebesar 250 persen. Akibat peningkatan permintaan ini, kuota pengisian oksigen untuk industri juga dikurangi dan diprioritaskan untuk kebutuhan medis. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur